Usaha warga kecamatan Kalapan Nunggal, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditangkap saat reskrim Pores Sukabumi karena melakukan pencabulan terhadap 30-an anak di bawah umur. Dalam aksinya pelaku mengiming-imingi kursus musik dan ilmu mistik untuk melampiaskan nafsu birahinya. FCR alias Abang, 23 tahun, ditangkap pihak kepolisian setelah mendapat laporan dari salah satu orang tua korban yang diduga dicabuli tersangka. Perbuatan cabul dilakukan di rumah pribadi sejak 2018 dengan modus kursus musik dan belajar ilmu mistik secara gratis dengan total sebanyak 30 anak di bawah umur yang menjadi korban kebiadaban pelaku. Dalam aksinya pelaku juga memanfaatkan media sosial untuk menjaring para korban. Dari hasil ATKP, polisi menemukan sejumlah bukti seperti coretan di tembok kamar yang berisi nama-nama korban serta tulisan mantra untuk mengelabui para korban. Dari pengakuan tersangka, aksi bejatnya ini dilakukan karena pelaku sendiri pernah menjadi korban kejahatan seksual saat usia masih di bawah umur. Tersangka FCR ini menggunakan media sosial untuk menjaring korbannya. Sehingga korban ini tertarik untuk ikut kursus musik. Dan setelah para korban ini berada di rumahnya, para korban ini diiming-imingi mendapatkan ilmu mistik untuk disegani atau untuk disukai dari orang lain. Perbuatan menyimpang yang dilakukan tersangka FCR ini menarik perhatian Komnas Pelindungan Anak. Karena wilayah Sukabumi beberapa kali temukan kasus besar kejahatan seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Komnas Pelindungan Anak menyebut, selain menegakkan hukum, dibutuhkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah untuk memutus kasus kejahatan seksual di bawah umur. Komnas Pelindungan Anak, sekalilah kita berlebihan bahwa ini darurat kejahatan seksual di Sukabumi, maka peran pemerintah melakukan gerakan pelindungan anak sekampung. Jadi masing-masing kampung itu harus diberikan tanggung jawab menjaga dan melindungi. Supaya apa? Supaya anak-anak terinformasi apa yang sedang terjadi. Dalam waktu dekat, pihaknya akan bergeri sama dengan P2TP2A dan Muspika Kelapanunggal untuk melakukan trauma healing atau terapi psikososial untuk memulihkan anak yang menjadi korban penyimpangan seksual tersangka FCR. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Kapit Herumat, Metro TV. Pemerintah, menurut data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, angka kejahatan seksual anak terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019. Data terakhir di tahun 2019 bahkan mencapai 350 kasus. Untuk membahasnya, kita langsung berbincang dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Bang Aris, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Nah, ini angka kejahatan seksual terus meningkat dan lagi-lagi mungkin modusnya hampir sama. Apa yang membuat ternyata tidak ada efek jerah dan mungkin masyarakat terkesan abai? Iya, jadi kepedulian masyarakat ini masih sangat lemah dan perlu peran serta masyarakat. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa gerakan pelindungan anak itu harus berbasis pada masyarakat. Bukan berbasis pada hukum saja. Penegakan hukum, saya kira itu baik gitu. Tapi bagaimana sekarang kita mengajak peran serta masyarakat, katakan seperti yang saya sampaikan tadi, lima tahun terakhir ini Komnas Perlindungan Anak terus mengkampanyekan apa yang kami sebut namanya gerakan pelindungan anak sekampung. Jadi menjaga dan melindungi anak harus dilakukan warga sekampung. Jadi memperhatikan semua, jangan cuek. Nah, apa yang terjadi ya, seperti kasus di Sukabumi, kasus di Lampung itu, peran serta masyarakatnya itu masih sangat lemah. Nah, oleh karena itulah saya kira untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak apapun bentuknya dalam kasus-kasus kejahatan seksual sekarang, tidak bisa tidak itu harus betul-betul pemerintah dalam hal ini. Karena ada sudah dasar hukumnya, bahwa kejahatan atau predator kejahatan seksual itu merupakan extraordinary crime, dan penanganannya juga harus luar biasa, dan kemudian hukumannya juga harus luar biasa. Dan itu sudah ditentukan oleh undang-undang kita, khususnya untuk undang-undang 17 tahun 2016 ya. Nah, itu jelas hukumannya, minimal 10 tahun, maksimal 20 tahun, bahkan kalau itu dilakukan berulang-ulang, bisa dilakukan hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati ya di dalam aturan itu. Bahkan ditambahkan dengan hukuman pemberatan kebiri. Nah, tetapi itu bisa jalan, itu kalau sinkron, semua gerakan itu bahu-membahu, termasuk tadi perang serta masyarakat. Masyarakat tidak boleh cuek terhadap itu. Nah, ini adalah harus ditepatkan bahwa anak-anak ini menjadi korban dari predator-predator kejahatan seksual, seperti apa yang terjadi di Lampung dan di Sukabumi dan di tempat-tempat yang lain. Karena ini fenomena yang sangat menakutkan, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang sekarang. Kami sebut namanya geng rape, ya. Kejahatan seksual bergerombol, bersama-sama, dan itu sudah terjadi. Apa yang terjadi di Sukabumi? Saya kira Sukabumi bukan lagi tempat aman bagi anak-anak, karena sudah masuk dalam kategori kejahatan seksual. Anda mengatakan bahwa daerah Sukabumi ini menjadi daerah darurat kejahatan seksual terhadap anak. Apakah ada daerah-daerah lain yang memang harus mendapatkan perhatian ekstra dari semua pihak? Nanti kita lanjutkan setelah lagi. Pak Aris, tetap bisa tetaplah bersama KWD Perantemis. Baik, kita lanjutkan. Pak Aris, kalau kita bahas sedikit kasus di Lampung, korban usia 13 tahun, korban kekerasan seksual dititipkan di safe house, malah kemudian dilecehkan kembali, bahkan dijual. Ini mengganggu sekali, gitu. Sangat merusak gerakan pelindungan anak, di mana kita saat ini sedang bersama-sama memutus mata rantai kejahatan seksual yang 52% dari segala bentuk kejahatan terhadap anak itu adalah kekerasan seksual. Oleh karena itulah Komnas Pelindungan Anak, 5 tahun ini terus berjibaku untuk sampai melahirkan sebuah produk itu, usulnya dari Komnas Pelindungan Anak, di mana pemerintah akhirnya mengeluarkan perpu nomor 1 tahun 2016, itu cikal bakal Undang-Undang 17 tahun 2016 untuk menghukum dan meletakkan bahwa kasus kejahatan seksual itu adalah merupakan kejahatan ekstra-uronary crime, setara dengan kasus korupsi dan narkoba dan terorisme. Itu ketika terjadi di Lampung seperti itu, itu merusak gerakan itu. Dan tentu Komnas Pelindungan Anak tidak toleransi terhadap itu. Seharusnya kan lembaga itu melindungi. Apalagi ini anak korban dari perkosaan yang sebelumnya, seharusnya mendapatkan perlindungan. Ini bahkan dijual lagi dan sebagainya. Ini merupakan perbuatan... Dan melibatkan ASN. Ya, justru itu. Ini, apa ada kritik keras Anda? Karena ini melibatkan ASN. Ya, saya kira soal rekrutmen ya. Karena ini kan lembaga ini... Sorry. Lembaga ini kan didirikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, dinas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak di masing-masing kekuatan kota dan provinsi. Jadi, orang yang di dalamnya pun itu adalah orang latar belakang berbeda. Perlu ada seleksi yang lebih tepat lagi. Karena ini lembaga pemerintah. Dan ini merusak, mencederai gerakan pelindungan anak, termasuk para pegiat-pegiat perlindungan anak di Indonesia, khususnya di Lampung. Di Lampung ini. Soal hukuman, ketika kemudian kita melihat ada hukuman yang juga ekstraordinari untuk kejahatan ekstraordinari seperti narkoba dan terorisme. Soal kejahatan terhadap, terutama seksual terhadap anak, bagaimana Anda melihat hukumannya? Sudah membulat efek jera atau tidak? Dan hukuman kebiri itu hari ini seperti apa statusnya? Hukuman adalah salah satu mengarah pada bagaimana memperingatkan kepada masyarakat supaya tidak melakukan itu karena itu merupakan satu kejahatan kemanusiaan dan dapat dihukum maksimal sampai hukuman mati. Tetapi hukuman itu tidak hanya sekedar itu membuat jera. Yang penting adalah bagaimana dengan peristiwa-peristiwa, kasus kejahatan seksual yang terus-menerus meningkat, hampir 52 persen dari kekerasan yang terjadi di Indonesia, maka gerakan perlindungan anak yang melibatkan partisipasi masyarakat harus lebih disuarakan. Di negara-negara seperti Filipina, Thailand, bagaimana kami bisa berkolaborasi terhadap itu, di negara-negara Norway dan sebagainya, itu adalah bagaimana mendorong peran serta masyarakat. Itu penting. Tetapi harus mendapat dukungan dari pemerintah. Pemerintah jangan mendiamkan itu. Anggarannya juga harus diberikan dengan baik. Alokasi juga anggaran untuk perlindungan anak, perda dalam pendekatan peraturan-peraturan juga untuk melibatkan, mengikat masyarakat untuk memberikan perlindungan pahala anak, di masing-masing kampung juga harus dilakukan. Terpenting lagi adalah bahwa pendekatan hukum juga harus jelas. Jangan diletakkan itu hanya karena kekurangan saksi dan sebagainya, harus kreatif. Karena banyak kasus-kasus kejahatan seksual itu justru dibebaskan karena hanya alasan tidak ada saksi. Bukti yang cukup atau saksi. Kejahatan seksual kan kejahatan yang tersembunyi. Maka harus kreatif. Oleh karena itu kita selalu bekerjasama dengan pihak kepolisian, dan hal ini polres masing-masing kabupaten kota, jaksa dan hakim. Kemudian juga lawyer lah. Lawyer harus berpikir juga. Ya cari duitnya kan nggak harus dari kasus-kasus yang seperti ini. Maaf tanda peti seperti saya katakan. Tetapi bagaimana meletakkan kasus ini adalah merupakan kasus ekstra krim dan merupakan... Itu ada jalur perjuangannya sendiri. Terakhir, apa yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat? Kalau Anda katakan ini bukan cuma orang tua si anak saja. Ada tetangga, ada keluarga, dan lingkungan yang lebih luas untuk menjaga anak ini supaya tidak menjadi korban kejahatan. Untuk mengikat peran serta dan partisipasi masyarakat itu yang saya katakan tadi, bahwa di masing-masing kota, di masing-masing desa, di masing-masing sampai ke tingkat RT itu harus ada gerakan bersama, bahu-membahu, untuk saling memperhatikan perkembangan anak-anak di sekitarnya. Nah, itu yang kita sebut dengan menjaga anak dan melindungi anak harus dilakukan warga sekampung. Di dalam warga sekampung kan banyak peran di situ. Nah, oleh karena itu saya kira ekstra perhatian orang tua juga terhadap perkembangan teknologi juga harus betul-betul menjadi perhatian serius. Apalagi kita di dalam menghadapi virus corona, anak-anak kita suruh di rumah dan sebagainya. Di sinilah kesempatan bagaimana kita memberikan dasar, edukasi supaya anak punya pemahaman yang sama dengan orang tua, tidak soal larangan dan seterusnya, tetapi bagaimana membangun sebuah komunitas, membangun rumah dengan pola pengasuhan yang bersahabat bagi anak-anak kita. Kita harapkan selalu ini menjadi kasus yang terakhir, semoga perjuangan untuk melindungi anak-anak. Saya kira sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada seluruh polres di seluruh Indonesia yang saat ini terus mengedepankan, kalau ada kasus-kasus anak itu dikedepankan dan dipercepat dan ditangani secara serius. Saya kira Komnas Penyelungan Anak mengapresiasi itu. Komitmen itu, baik. Terima kasih banyak, Mbak Aris, berkasi rehat waktunya di Prime Time News. Dan pemirsa informasi dan dialog tadi juga sekaligus. Menurut perjumpaan kita di Prime Time News, tetaplah bersama kami. Rekan Wahyu-Yuho akan hadir sesaat lagi dalam program 15 Minit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.